Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh نحمده ونستغين ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنقصنا ومن سيئات أعمالنا من يهدله فلا مدن بلا ومن يضله فلا هادئ لك أشهد أن لا إله إلا الله وقده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلي وصلي وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وأشحابه أجمعين أمطع حضرت المقارنى para ulama والسلسلسللل الرحيم dan juga semoga sampai kepada kita semua berikutnya dengan ucapan di kesempatan siang hari ini dalam rangka tasakur benikmah yaitu wali matul akeka wali mahan ake akeka bahasa kita wang jawa ke kekka bahasa kita wang jawa itu nyebutnya kekka hari kekka karo kekkahan itu warapa baka kekka itu proses di alami kekka baka kekkahan itu berarti acara dalam rangka di dunia jadi sekali lagi baka kekka akeka sukur ibu ibu secara harfiah secara bahasa bahasa bahwa ibu 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 ketujuh kelahiran seorang anak kita sebagai orang buahnya ini disunahkan untuk menyembelih kambang menyembelih kambang untuk laki-laki sebanyak berapa ekor dua ekor untuk perempuan berapa kambing satu kambang lamolan jiloroki masih belum mampu misalkan singlana sunnah wakab dua ekor kambing tapi dua ini belum mampu baru mampu satu yorak nanti ketika mampu lagi baru kemudian menyembelih satu ekor kambing kembali nah kaitannya dengan apa sih akeka ini akeka ini adalah kaitannya dengan kelahiran kita dari perut seorang ibu di dunia ini di dunia ini karena menurut hadis daripada imam abu dawud riwayat dari abu dawud bahwasannya al-murta'ruh biyakiyakotihi tuzbahu anhu yaumassabih bahwa bayi yang dilahirkan itu pada hakikatnya tergade tergadekan tergadekan apa tergadekan dengan akeko maka kemudian menyembelih kambing dua ataupun satu ekor bagi perempuan pada hari yang ketujuh kelahiran-kelahiran atas anisteri pada riwayat abu dawud ini maka kemudian kelahiran kita dikambuhkan ketika kita belum mengekok mengekok anak-anak kita di hari yang ketujuh maka bagaimana kalau proses penyembeliannya itu lebih daripada hari yang ketujuh gak masalah tidak apa tidak ada apa kalaupun misalkan di hari yang ketujuh ini kita sebagai orang tua belum punya rezeki untuk membelikan kambing maka diperbolehkan kita lebih atau lewat daripada hari yang ketujuh jadi sekali lagi akhirnya kaitannya dengan kelahiran kita sebagai anak karena faedah daripada faedah daripada manfaatnya adalah supaya telah menurut sebagian ulama supaya telah nanti kita sebagai anaknya ini bisa memberikan sahabat telah nanti kepada orang tua orang tua maka sekali lagi kita sebagai orang tuanya ketika belum mampu di hari yang ketujuh kelahiran anak kita maka silahkan di hari yang keberapapun bulan depannya atau bulan depannya lagi untuk mengaku mengaku kemudian yang jadi pertanyaan bagaimana kalau kemudian bayi itu anak yang terlahir dari seorang ibu ini belum mencapai usia 7 hari belum sampai usia 7 hari kemudian terlebih dulu diambil ruhnya oleh Allah ternyata Allah lebih menyayangi anak kita sehingga belum sampai kenapa usia 7 hari anak yang baru dilahirkan ini kemudian diambil ruhnya kembali oleh Allah apakah gugur kesenahan daripada agak-agak ketika misalkan ibu ke ibu melahirkan anak anaknya bergocor lah turunnya ke usia betul dinar kembali oleh imam dinar eh misdi alam-alam mesti ditipang timpung misalkan kemudian ninggal wafat 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 kenap 7 hari 27 hari lalu bagaimana seperti apakah tetap kesulahan itu ada atau hilang begitu saja sejarnya tidak disenakan lagi ke kita sebagai orang tua untuk memberikan untuk menyembelai sekor kambing atau diokor kambing sebagai rakyat tebusan wafat maka melihat imam nawawi al-bantani tetap ini disusukan kita untuk menembelai kambing sebagai tebusan atas anak yang baru dilahir walaupun belum usia 7 hari kemudian sudah meninggal Karena Ketika seorang anak dilahirkan Kemudian mafad sebelum hari yang ketujuh Maka bagi orang tuanya Masih tetap mendapatkan Masih tetap memperoleh keseluruhan Untuk menyemelekan Tapi sebagai tebusan atas anak-anak Kemudian bagaimana kalau Misalkan anaknya hidup Lebih sampai lebih dari tujuh hari Tetapi belum mampu pulang Sampai usia anak itu balik Anaknya sudah balik Lalu bisa makaya Lalu bisa lurupangan Atau sampai punya anak Punya istri Ataupun punya suami Kita sebagai orang tua Belum sempat mengake Ini bagaimana Apakah anak itu Mengakekohi diri sendiri Ataukah kita sebagai orang tua Menyembeli tampil Untuk akekoh Anak kita yang sudah Dewa Yang sudah balik Yang sudah mampu Mampu Pilihannya adalah Pilihannya adalah Pilihannya adalah Apakah mau mengakekohi diri sendiri Atau tidak Maka pada hari ini Bapak Ahedra dan juga Ibu Trini Ini mengakekohi diri sendiri Karena mungkin Dulu orang tua kita Orang tua kita dulu Boroboro berpikir Untuk memberikan Ate Yang terpenting bagaimana Besok Anak kita bisa maha Dan juga Agama belum Seperti saat Sekarang Semua Pendidikan agama Bisa diakses Bukan saja melalui Pengajian-pengajian Majelis takdir Akan tetapi melalui Media sosial Dan lain sebagainya Ketumbang Pemahaman orang tua kita dulu Belum sampai ke situ Dan juga kemampuan Secara ekonomi Orang tua kita juga Belum Maka ketika kita sudah dewasa Ketika kita sudah balik Sudah mampu Sudah bekerja Sudah punya keluarga Maka punya hat Apakah Mau mengakekohi diri sendiri Atau tidak Tapi alangkah baiknya Kita tetap melaksanakan Akhekohi Tetap melaksanakan Akhekohi tersebut Sebagaimana Pada siang hari ini Yaitu Bapak Ahindra Dan juga Ibu Turini Maka kekohi diri sendiri Oleh karena itu Mari kita bersama-sama berdoa Semoga Apa yang dilakukan Bapak Ahindra Ibu Turini Pada siang hari ini Terima'u oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati